Untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri yang menghebohkan warga Palangkaraya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Palangkaraya sudah memeriksa 15 saksi. Ke Polresta Palangkaraya, Komisaris Besar Polisi Budi Santosa mengatakan, salah satu faktor kesulitan untuk mempercepat mengungkap kasus tewasnya. Ahmad Yendianor dan Fatmawati, warga Jalan Jempaka adalah minimnya saksi mata. Saat kejadian hanya satu saksi mata yang sempat melihat pelaku, yakni anak perempuan korban. Itu pun dalam kondisi saksi ketakutan sehingga tidak fokus dan suasana agak gelap. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya komunikasi kedua korban dengan orang-orang yang dicurigai sebelum kejadian. Karena saat kejadian tidak ada barang berharga atau uang korban yang hilang, sehingga motifnya diduga bukan perampokan. Untuk kendala-kendala, sampai saat ini memang saksi yang melihat kejadian tersebut hanya satu, anak dari suami istri korban, kemudian karena ketakutan juga lari. Jadi untuk keterangan identitas pelaku, mengenali dan lain-lain itu masih sama-sama. Dan di lokasi juga karena waktu itu hujan, saksi-saksi yang lain di luar, di sekutaran itu juga tidak ada. Jadi kita betul-betul memaksimalkan informasi yang ada, baik dari mungkin dari handphone korban, kemudian juga nanti kita manfaatkan CCTV di sekitar lingkungan. Jumat malam tanggal 23 September, warga Jalan Cempaka Gangkamboja, Kelurahan Langkai Palangkaraya dikejutkan tewasnya pasangan suami istri, Ahmad Yendianor dan Fatnawati. Saat ditemukan jasad Pak Sutri tersebut dalam kondisi yang mengenaskan, karena berlumuran darah dan diduga korban pembunuhan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.